Intro Halo apa kabar pemisah senang sekali kami dapat berbagi informasi serta topik hangat yang diperbincangkan di Nusantara karena Anda sedang menyaksikan kabar Nusantara Ibu kalau olahraga apa biasa Ibu? Golov, belakangan ini nyoba golov terus juga suka tenis and then swimming pokoknya sejak pandemi lah ya nyari olahraga yang bisa agak social distancing seminggu bisa intensitasnya lumayan 3 kali seminggu kurang lebih depend on the mood selamat pagi mbak selamat pagi ya pemisah apa kabar? kembali lagi di kabar Nusantara edisi spesial menyambut Hood Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 sudah bersama dengan orang-orang yang akan menginspirasi Anda ada dua orang atlet sprinter kita ada Mas Eko Rimbawan dan juga ada Adit Riko dan juga pastinya sudah hadir juga ini seorang legislator muda anggota DPR RI muda Ibu Diyah Roro Esti dari fraksi partai golongan karya dari KOMC 7 apa kabar semuanya? baik, Alhamdulillah baik sehat semua ya pastinya ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 kita bisa menjadi bagian kita bisa berkontribusi dengan aktivitas kita masing-masing Ibu Diyah kalau lo boleh tahu nih kita ngobrolin soal kenapa misalnya apa alasannya sebenarnya Ibu Diyah bisa menjadi seorang anggota DPR RI apakah sosok ayah menjadi salah satu inspirasinya? tentunya gini ya Mas ya apa ya buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya dan banyak kali yang menanyakan kenapa sih ingin menjadi anggota DPR apakah karena sosok ayah atau keluarga yang pada dasarnya sudah lama berpolitik tapi pada dasarnya saya merasa bahwa setiap orang itu tumbuh dengan sebuah lingkungan masing-masing gitu ya dan saya kebetulan memang dibesarkan di keluarga yang berpolitik sejak lama bapak saya sudah di dunia politik itu sejak tahun 80-an jadi saya lahir 1993 ibaratnya saya lahir pun sudah dikelilingi dengan dunia itu jadi mungkin dengan berjalannya waktu saya belajar mengenai apa itu politik saya belajar mengenai bagaimana caranya untuk mengabdikan diri kepada bangsa melalui politik gitu karena kebetulan juga sering dilibatkan oleh orang tua kalau misalnya dulu bapak menjabat sebagai anggota DPR pimpinan di komisi 7 gitu beliau kalau ada reseh kunjungan ke lapangan itu kami anak-anaknya sering diajak gitu jadi kita ikut belajar gitu bagaimana sih caranya mengabdikan diri kepada rakyat bagaimana caranya mendengarkan aspirasi masyarakat yang akhirnya juga disalurkan ketika duduk kembali di DPR di dalam rapat-rapat yang diselenggarakan di komisi 7 di saat itu dan juga komisi 1 jadi pada dasarnya memang I'm inspired gitu ya mendapatkan inspirasi dari sosok ayah tapi selebihnya saya merasa bahwa ini memang sudah jalannya karena pengabdian itu kan macam-macam ya mas ya dan kebetulan saja panggilan saya adalah di dunia ini oke nah kalau berwarna benar inspired dari ayahnya kalau Mas Eko, Mas Adit kenapa memilih olahraga lari? Mas Eko dari keluarga seorang atlet atlet atau olahragawan atau Mas Adit juga sama? kalau saya sih basic keluarganya enggak dari olahraga oke cuman karena dari kecil senang main bola gitu kan main bola, jogging jadi pas lama-lama kayak ada tawaran jadi atlet ya udah ikut aja bang ada tawaran jadi atlet langsung kalau Mas Adit sendiri? kalau saya sih waktu kecil disuruh balap lari sama kembaran saya oke maka saya punya kembaran kak sama anak-anak kampung tuh suruh balapan lari 50 meter, 10 meter terus waktu SD disuruh ikut guru SD lomba lari di tingkat kesempatan langsung juara habis itu oke suruh ikut latihan sampai sekarang nah tapi dari sekian banyak olahraga dari sekian banyak pilihan pekerjaan Bu Roro kenapa Mas Eko dan juga Mas Adit memilih lari? coba bagi saya sih di lari karena ada tantangan sendiri sih karena disini kita sebenarnya kan kita kan sprinter nih lari ada musuh kita ada 7 orang oke musuh kita tapi sebenarnya musuh kita itu adalah diri kita sendiri karena ini berpacu sama waktu oke jadi kita harus fight sama diri kita sendiri gitu sih Mas tapi kalau Mas Eko ini sebenarnya ceritanya juga suka sama sepak bola gitu kan tapi kenapa akhirnya memutuskan lari gitu ya dari kecil emang suka tapi kayaknya banyak yang jadi pemain bola ya Bu iya gimana Mas Eko? emang dari kecil emang suka bola gitu kan emang tapi karena namanya di kampung saya kan tinggal di Kalimantan Tengah di pedalaman kan jadi akses buat sekolah bola dulu kan susah oke jadi jadi pas sampai kuliah baru ada tawaran bola cuma kan dah telat kalau umur udah 20-21 tuh dianggap telat lah kalau di dunia bola oke kalau Mas Adit? kalau menurut saya dulu waktu masih kecil juga main bola Bang emang abis itu waktu kan next day disuruh ikut lomba lari lomba langsung menang ya jadi saya mending ikut lari aja harus di lari karena langsung dapet hasil gitu loh oke kalau bola kan masih panjang prosesnya panjang prosesnya harus ikut seleksi beberapa tahap gitu ya apalagi kalau misalnya kayak di Kalimantan Tengah nggak ada klub sepak bola yang mungkin bisa menjadi salah satu batu loncatan kalau Bu Roro ini kan juga mungkin ada shadow-shadow atau bayang-bayang orang tua gitu ya ataupun juga seringkali di underestimate sama masyarakat bisa gitu perempuan jadi anggota legislator bisa gitu perempuan muda jadi anggota legislator gimana Bu? tentunya semua orang pasti mempunyai opininya masing-masing ya kalau buat saya pribadi sih saya memilih untuk fokus kepada pengabdian saya kebetulan saat ini memang pengabdian saya melalui dunia politik dan diberi kepercayaan oleh masyarakat di Gresik dan Lamongan di Dapil saya di Jawa Timur jadi Alhamdulillah saya gunakan kesempatan ini amanah yang diberikan oleh Tuhan Allah untuk betul-betul berkontribusi jadi kita memang kalau sebagai anak muda itu apa ya selalu ada stereotip gitu ya muda emang pengalamannya apa? emang bisa gitu tapi menurut saya ketika kita fokus lebih terhadap apa yang bisa kita lakukan lebih fokus terhadap produktivitas gitu ya jadi fokusnya beda gitu dan energinya juga jauh lebih positif ya kan jadi kalau buat saya mungkin barriernya adalah di awal orang melihat setengah mata lah ibaratnya kayak ah bisa gak sih? bisa gak sih? ibaratnya ya tapi ya kita tunjukkan dengan kompetensi kita gitu dengan bagaimana kita berbicara dan kalau berbicara juga dengan data gitu ya jadi bukan asal-asal beropini saja gitu karena yang kita pikirkan adalah apa yang terbaik untuk masyarakat dan itu butuh semangat tersendiri untuk bisa maksimal dalam memperjuangkan apa yang mereka butuhkan oke sebenarnya ini kalau misalnya ini seperti yang tadi di awal sampaikan bahwa sebenarnya kita bisa berkontribusi nih untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dari masing-masing perspektif dari masing-masing profesi kita sebenarnya dari Mbak Diyaroro Mas Eko, Mas Adit apa sih makna hari kemerdekaan ataupun juga bagaimana nih selama ini mengisi hari kemerdekaan ini jangan kemana-mana tetap saksikan kabar Nusantara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Bu Roro, sebagai seorang anggota DPR RIS sudah, ini mau tahun ketiga ya Bu, sudah hal apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk sebagai anggota DPR, khususnya di DAPIL Ibu di Jawa Timur? Tentunya banyak ya, kita kalau di DPR ini kan tupuksinya ada beberapa, salah satunya pengawasan, legislasi, dan juga anggaran. Maka banyak sekali hal yang patut untuk kita lakukan dalam bentuk pengabdian kita untuk masyarakat. Dan kalau untuk di DAPIL, Alhamdulillah, karena Mitra Kerja Komisi 7 kalau di DPR, itu ada Energi, Kementerian SDM, lalu kemudian ada Kementerian Perindustrian, dan juga Badan Riset dan Inovasi, itu semua ada di Komisi 7. Nah maka kalau salah satu mungkin kontribusi saya untuk masyarakat di daerah pemilihan saya, adalah bagaimana sebagai wakil rakyat kita bisa memperjuangkan program-program yang ada dari kementerian-kementerian tersebut, kita tarik agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena ini juga berbasis kebutuhan rakyat gitu kan. Kayak misalnya ada program namanya Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya, jadi lampu-lampu di jalanan gitu, tapi dia sumbernya itu dari matahari, jadi tenaga surya. Keren kan ya? Jadi ini salah satu program yang telah kita salurkan, dan selama ini sudah ada lebih dari seribu titik yang menikmati gitu ya, jadi masyarakat yang mungkin buat kita hal yang spele ya, remeh banget gitu, lampu nyala oke gitu kan. Tapi sebetulnya untuk rakyat di daerah terpencil terkhususnya ya, itu mereka melihat lampu nyala aja itu sudah merubah kehidupan mereka, jadi bisa merubah produktivitas mereka, yang tadinya tidak bisa bekerja di malam hari, atau tidak bisa ke suatu tempat di malam hari, jadi bisa gitu ibaratnya. Jadi alhamdulillah, baik itu contoh kecil aja ya, ada banyak sekali pengabdian lainnya, tapi di samping itu karena kalau di DPR, kita itu mikirin nasional gitu. Jadi bukan hanya daerah aja. Dan kalau di Komisi 7, apa sih kebijakan yang bisa kita dorong demi masyarakat Indonesia secara keseluruhan? Dan salah satunya, kemarin kita juga bahas ya mas ya, mengenai RU Energi Baru dan Energi Terbarukan, ini salah satu terobosan kami, karena kita tahu bahwa dengan fenomena pemanasan global gitu ya, dan ini kan dampaknya sangat tidak baik kepada masyarakat, ini salah satu undang-undang yang kita perjuangkan dengan harapan kita mampu gitu menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Jadi banyak, sebetulnya sebagai anggota DPR itu banyak yang bisa kita lakukan, dan semua tergantung kita. Kalau Eko sama Adit nih ngomongin soal prestasi, sejauh ini kemarin kan SEA Games terakhir ada SEA Games di Vietnam ya, kalau Eko dan Adit ikutan terjun? Ikut. Di nomor Estafet juga? Saya turun 200 sama Estafet. Oke, meraih medali? Kita keempat kemarin Estafetnya. Keempat, Adit juga barengan, kalian satu tim gitu ya? Nah, kalau ngomongin soal nih, sebagai seorang atlet, tantangannya apa sih sejauh ini? Dari fasilitas kah? Dari uang sakukah? Atau dari apa nih yang sejauh ini yang kalau Eko sama Adit terasakan? Sejauh ini apa ya? Kalau kita udah sampai di sini, semua udah terpenuhi sih sebenarnya. Lapangan, makan, tempat tinggal, udah. Tinggal balik lagi ke kita, motivasi diri kita, kita harus lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya gitu aja. Kalau dari Adit? Kalau dari saya, selama pandemi ini kurang pertandingan juga, Kak. Kan waktu SEA Games juga pertandingan kedua setelah PON. Jadi kita kurang pertandingan lah. Trail-trail gitu, latihan lah. Yang mungkin nantinya PBIS bisa lebih mengintensifkan atau sering membuat trail-out atau juga latihan di negara lain yang juga mungkin. Siapa sih sebenarnya saing yang terberat kalau misalnya ngomongin kita di SEA Games? Singapura, Malaysia, Filipina? SEA Games sih semuanya berat sih. Tapi yang paling itu Thailand sih. Oh Thailand, oke. Jadi Thailand itu masih rajanya atletik di SEA Games? Bisa dibilang begitu sih. Kalau di tingkat ASEAN Games mungkin China dan juga Jepang? Iya benar. China dan juga Jepang. Nah kalau misalnya ngomongin dari Adit maupun juga Eko, siapa sih inspirasinya atletnya? Yusen Bolt atau siapa? Pasti kalau sprinter pasti Yusen Bolt. Dua-duanya sama ya? Bu, kalau misalnya mengisi 77 tahun kemerdekaan, Adit udah dan juga Eko udah ngerasa belum nih? Sebagai seorang atlet, sudah seperti yang dibayangkan sebelumnya dari misalnya di Kalimantan Tengah, di tempat lahirnya Adit juga mungkin sekarang sudah semuanya sudah terpenuhi atau ada hal-hal yang setidaknya kayaknya belum merdeka nih? mulai dari misalnya perhatian pemerintah, dukungan pemerintah gitu? Ya saya ngerasa kalau, saya kan orang Kalimantan, jadi punya saudara di Kalimantan Barat, Kalimantan Barat tuh mungkin ya namanya belum tersentuh sama media juga kan? Di tempat nenek saya tuh bahkan nggak ada listrik, nggak ada sinyal. Oke. Gitu ya? Kalau Adit sendiri? Di daerah saya alhamdulillah udah tercukupi banget. Dari transportasi... Daerahnya mana? Cepu. Oh iya, Jawa Timur dong? Oh, panjang dengan ternyata orang Jawa. Oke ya, terus? Uang Jawa ternyata. Semuanya udah lancar semalamnya. Mungkin air bersih aja sih Bang Kalong kan kita dari PDAM. Biasanya kalau sungai Bang Ancol lagi keruh, airnya juga keruh. Nah itu juga mungkin yang sering dirasakan bukan hanya. Mungkin ini kalau misalnya ngomongin Cepu kan nggak jauh dari Jawa Timur dan maksudnya lumayan salah satu kota besar gitu ya Bu ya. Kalau misalnya ini juga ternyata di Kalimantan Barat masih ada elektrisi penerangan yang juga mungkin belum sampai ke daerah sana. Sebenarnya kalau dari Ibu, nggak hanya misalnya sebagai anggota Komisi 7, sebagai anggota DPR RI, bagaimana sih Ibu di mengisi 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia untuk akhirnya pemerintah bisa menyamaratakan seluruh Indonesia ini bisa dari mulai air bersihnya gampang didapatkan dan juga listriknya juga bisa terpenuhi semuanya 100 persen. Memang menyambut hari kemerdekaan ini kan hari kemenangan ya Maksudnya. Hari kemenangan dan kami berharap ini bisa menjadi motivasi tersendiri bagaimana kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik lagi. Ibu nya kan kayak gitu. Dan setiap orang mempunyai perannya masing-masing dalam berkontribusi untuk negara. Oke. Dan kami kebetulan sebagai anggota DPR misalnya ya, dengan tupoksi yang tadi saya jelaskan banyak sekali yang bisa kita lakukan dan perjuangkan. Justru ini saya ikut menyerap gitu loh aspirasi daerah, tadi Kalimantan tengah ya? Iya, tengah. Tapi punya keluarga di Kalimantan Barat. Oke, jadi Kalimantan lah ya. Terus di daerah Cepu, daerah Jawa Timur gitu kan. Ini ternyata masih aja ada beberapa hal yang merupakan kebutuhan masyarakat gitu kan. Misalnya elektrifikasi gitu. Masih ada daerah yang belum menikmati listrik. Sedangkan laporan yang diberikan kepada kami adalah rasio elektrifikasi se-Indonesia itu dikisaran 99%. Ternyata di lapangan? Seakan-akan bahwasannya udah hampir semuanya terlistriki. Tapi ternyata kan tidak gitu. Nah ini salah satu hal yang patut untuk kita perjuangkan agar akses terhadap listrik itu bisa lebih merata di seluruh Nusantara gitu. Dari Sabang hingga Marauke. Jadi menurut saya kembali lagi ya, kita semua mempunyai peran masing-masing, level of influence masing-masing gitu. Dan bagaimana kita bisa menggunakannya dalam bentuk ini ya, semangat kemerdekaan untuk terus mengabdi semangat bagaimana caranya untuk dapat mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia. Betul sekali. Dan sebenarnya mungkin juga masyarakat di luar sana, atau misalnya di rumah, kalau misalnya pengen jadi kayak Bu Diaroro sebagai anggota DPR Ari, harus kayak gimana sih stepnya? Atau pengen jadi Mas Eko Rimbawan atau juga Mas Adit, gimana sih caranya jadi atlet, ataupun juga kita bisa passing-nya berkontribusi untuk negara kita seperti apa, dan selengkapnya nanti tetap di Kabupaten Nusantara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mas Eko gimana caranya buat anak-anak Budha yang pengen punya cita-cita sebagai seorang atlet kayak Mas Eko? Mudah-mudah gampang sih bang. Tapi harus melewati beberapa proses, kayak misalnya di daerah nih kita harus ikutin proses kayak ada PORPROP, gitu. Pekan olahraga provinsi? Iya. Oke, terus? Mungkin bisa lanjut ke kejurnas, kejuaraan nasional. Nah, di situ kita biasanya banyak mencari bibit-bibit buat ke jejang selanjutnya, buat SEA Games, ASEAN Games, atau kejuaraan-kejuaraan yang wakili Indonesia lah. Kalau dari Mas Eko sendiri, dari prosesnya ikutan pekan olahraga provinsi sampai akhirnya jadi masuk dalam timnas atletik, berapa lama prosesnya? Saya termasuk lumayan singkat, karena saya masuk ke atletik. Berarti keren dong? Enggak juga. Karena umur waktu itu... Mulainya usia berapa? Usia 20. Oh, 20. Itu gak telat ya? Sebenarnya telat. Iya loh. Iya ya, telat sebetulnya. Terus? Tapi, ya, saya bilang kan balik lagi ke diri kita sendiri kan, bagaimana motivasi kita dengan kayak gimana ya? Kita harus punya motivasi bagaimana kita bisa berdiri di podium tertinggi mewakiliin Indonesia. Itu dari saya capai ya di SEA Games Filipina. Alhamdulillah. SEA Games yang 2018. Malaysia, kita perak. ASEAN Games juga perak. Wih, keren. Mas Adit Riko, berapa lama proses yang bisa diraih? Untuk bisa sekarang udah masuk dalam timnas atletik? Mungkin udah 6 tahunan, Kak. Prosesnya 6 tahun dari umur? Dari kelas 5 tuh, terus ke tingkat SMB kan, Kak. Saya juga menang di situ, habis itu pengen latihan lah. Di beda daerah, langsung pengen ke Semarang, latihan di Semarang. Akhirnya di Jawa Timur, terus? Udah ke Jawa Tengah, habis itu ke sini, ke Latnas, Kak. Wah, keren putuh. Semua emang butuh proses gitu ya. Nah, kalau Bu Roro, dengan ayah sebagai mantan anggota DPR gitu, ada nggak sih privilege itu, atau semuanya Ibu Raih sekarang ini by your own? Menurut saya tentunya privilege itu tidak bisa kita pungkiri ya. Jadi, saya mengakui bahwa saya dibesarkan di keluarga yang sudah berpolitik lama, dan menurut saya ini bentuk dari privilege tersebut. tapi kembali lagi ke diri kita gitu. Apakah kita ingin menggunakan privilege itu untuk hal yang lebih baik lagi, atau hal yang baik, atau kita justru menyalahgunakan privilege tersebut. Jadi, semua itu tergantung kita kok. Dan bukan berarti orang yang mempunyai privilege tertentu, mereka tidak bekerja keras. Oke. Karena tentu untuk misalnya duduk di kursi DPR itu perlu perjuangan yang sangat luar biasa. Dan sekarang pun setelah duduk, kalau saya diajarkan itu bahwa setiap detik, setiap menit, ibaratnya di parlemen, itu bagian dari sejarah. Jadi, apapun keputusan yang diraih di rapat-rapat, itu dapatnya kan ke masyarakat gitu. Oke. Jadi, menurut saya ya, kembali lagi ke diri kita sendiri sih, Mas. Saya, I choose not to focus on that aspect. Yang mungkin sesuatu hal yang orang berpikir, ya pantes lah anak pejabat. Bisa jadi anggota DPR gitu ya. Pantes. Iya kan, jadi dia bapaknya aja liat kayak gitu. Nah, tapi kembali lagi ke kita kok. Kerja keras kita aja sih. Oke, tinggal pembuktiannya aja yang juga mungkin dirasakan sama masyarakat, khususnya DAPIL di Ibu di Jawa Timur. Mungkin nih, terakhir buat Mas Eko, Mas Adhriko, Bu Diaroro, apa dipesan di 77 tahun kembadakan Republik Indonesia, khususnya buat anak-anak muda, dan juga buat yang setidaknya kita bisa menginspirasi, dan sekali lagi, bahwa kita bisa berkontribusi di bidangnya kita masing-masing. Silahkan Mas Eko. Nah, kalau buat saya sih di Indonesia 77 tahun ya, semoga Indonesia lebih baik lagi, lebih maju, lebih, ya pokoknya lebih baik lagi. Kesejahteraan atlet? Ya, begitu. Bisa ditingkatkan gitu? Bisa ditingkatkan. Amin. Oke, dari Mas Adit? Semoga di 77 kemerdekaan Indonesia, Indonesia makin maju, terus semakin infrastrukturnya merata, ya itu buat atlet, semoga dapat itulah, semoga bisa jadi PNS nanti bisa meraih medali. Bu Roro, apa nih harapannya di 77 tahun keberdekaan Republik Indonesia? Ya, di 77 tahun yang sangat luar biasa ya. Ini kita harus menyambut hari kemenangan ini dengan penuh semangat, dan saya berharap, saya bangga jujur ketemu dengan atlet-atlet muda dan berprestasi. It's an honor, dan insya Allah kalian juga bisa selalu semangat untuk melakukan pengabdiannya, karena kita sangat amat berharap, gitu ya, untuk kalian meraih kemenangan ke depannya, dan lain sebagainya. Dan tentu pengabdian itu semua tergantung dari kita ya. Kita semua mempunyai perannya masing-masing untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia, maka ketahuilah apa yang merupakan strength kita masing-masing, dan gunakanlah itu untuk memicu motivasi agar kita bisa lebih banyak berbuat. Dan dampaknya insya Allah bisa dirasakan oleh masyarakat yang luar. Amin. Dan pastinya sekali lagi di 77 tahun keberdekaan Republik Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saya Subki Abdul, pamit undur diri. Terima kasih Mas Eko Rimbawan, sukses terus, dan semoga next pertandingan di Kejunas di Semarang. Kejunas Semarang, dan juga terima kasih Mas Hadit Riko Budiah Roro, terima kasih banyak sudah hadir, dan sekali lagi, selamat hut Republik Indonesia ke 77 tahun. Saya Subki Abdul, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat hut kemerdekaan Republik Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Mereka! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!